ya Halo semuanya selamat datang di Regasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya welcome to the F2 2021 ya setelah gue sudah coba alessio de leda kali ini gua bakal coba satu driver lagi yaitu si the champion of the F2 2021 yaitu Oscar Piastri dan gua bakal memilih track yang cukup rumit yaitu di Monaco karena gua akan mencoba sesuatu yang berbeda di track ini yaitu gua akan mencoba balapan dengan situasi yang berbeda lebih ke cuaca sih dan gua ingin mencoba Monaco malam itu kayak gimana gitu kan kalau di F2 2021 jadi gua bakal balapan menggunakan tim prema dan pembalapnya adalah si Oscar Piastri sebelum malam gua bakal coba malam gua bakal coba pagi-pagi nih weh gua akan istilahnya pengen coba aja gitu kan nuansanya kayak gimana dan gua bakal atur itu di setting-settingnya kayak gini ya kalau disini picture dan screen seperti biasa terus weathernya nah ini yang gua bakal coba utak atik yaitu gua bakal coba sunrise dulu terus nanti ke malam ya atau juga midnight ya dan kali ini kita bakal langsung saja untuk menuju balapannya spek tidak berlama-lama dan ini dia track Monaco F2 let's go Monaco F2 has been welcomed back to this most famous of race locations and the excitement in the air is building as we count down to the start of today's race the circuit to Monaco is for all practical purposes pretty much unchanged since its 1929 introduction it's strange to consider but this 2.1 mile lap will take the drivers here around almost an entire country 19 corners but not that many opportunities for overtaking instead this is a track that rewards technical skill I'm Alex Jakes and I'm joined once again by the GP2 champion Davide Valsecki Davide today's race takes place on one of the most infamous street circuits in motorsports what is it about this track but makes it stand out Alex and very happy to be here Monaco is a short track apart the wall is just after the wildline the drivers need to say aware from the line and from the wall and this so important to start in the first two row if you want to compete for the victory okay now we are already on track and now we are ready to go to the race this is Oscar Piastri as the world champion of the 2021 F2 and let's just go to Monaco in the morning and five flights and yeah go 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 and here we go langsung saja kali ini kita geber-geber-geber Oscar Piastri this is a berupa untuk langsung overtaking beberapa driver kali ini dan terjadi triway dan hampir saja ada setuan dengan beberapa driver dan langsung side by side dengan Robert Swatchman dan langsung saja dilewati tiga driver sekaligus dan Oscar Piastri sekarang ada di posisi ke-8 kali ini sangat baik sekali berupa untuk langsung overtaking Oh hampir saja bisa melewati Marcus Horizon atau juga Marcus Armstrong di sini ah Marcus Armstrong dimana ia ada di timnya Dams kali ini berupa yang kita tempel untuk bisa overtaking namun jelas di sini kalau misalkan bicara tentang Monaco ya enggak ada tempat yang pas untuk overtaking bener-bener gitu kecuali kalau lu nekat gitu kan kalau di game itu juga ya kalau diri live mah mana ada yang berani gitu kan apalagi mobil F2 yang cukup lumayan lah eh besar juga gitu Oh oke di sini gua hampir aja slippery tadi karena F2 juga agak sedikit kesulitannya untuk urusan handle-nya Oke Robert ada di belakang jadi kita harus terus fokus di depan ada Marcus dan harus kita tempel jelas Oke disini chicken yang cukup lumayan tricky Oke kita menggunakan ban super soft karena memang di game ini ya emang pakai super soft gitu kan bukan update atau gimana nya dari gamenya gitu kan jadi ada tipikal track yang menggunakan super soft ada yang menggunakan ban softnya nah itu tergantung dari penggunaan banyak itu sendiri dan kali ini sekarang ke benerannya kesempatan untuk pakai super soft kembali ada gitu ya setelah di track Singapura dan tinggal tempel Marcus kali ini mampukah Oscar Piastri overtaking di tinggal pertama kali ini agak sedikit stuttering ya game-nya tapi it's okay Oke we go membuat kita tercecar sedikit ya untuk urusan game-nya tapi masih bisa di handle dengan cukup bagus harusnya sih bisa lah ya untuk urusan overtaking terhadap si Marcus Armstrong ya disini kita harus cari-cari celah dulu dan cari momentum untuk bisa mendapatkan itu posisi ketujuh aduh ketujuh ya dan disini gue masih ada di posisi kedelapan dan masih belum bisa mendapatkan celah untuk bisa overtake ya ya we go nah disini ini oh itu oh para pembalapnya pelan-pelan banget kayaknya ini dan langsung saja dilibas oleh Oscar Piastri untuk naik ke posisi tujuh ya overtaking dengan sangat empuk legit dan pulen seperti dodol garut ya naik satu slip kali ini Oscar Piastri dan tinggal tempel Christian Lungard yang ada di depan ya di posisi ke-6 sementara di posisi ke-5 ada Philippe Drugo pitch harus diwaspadai kali ini ya Bagaimana gap yang cukup jauh ini harus dipangkas oleh Oscar Piastri supaya bisa naik posisinya gitu kan naik satu demi satu posisi dan sekarang ada di posisi ketujuh harusnya kalau misalkan kita bisa melibas dua driver di depan kita ada di posisi lima besar ya Oscar Piastri pembalap asal Australia yang menjadi kampiun ya Waduh ini gua sangat luar biasa sekali Oscar Piastri sangat deserve banget kalau misalkan masuk ke F1 juga ya sebenarnya tapi apa mau dikata bubur sudah menjadi nasi karena para pembalap yang sudah ada di F1 juga udah menekan kontrak semuanya gitu ya terakhir itu ada si Guan Yuzo yang sudah menekan kontrak dan menutup kesempatan para pembalap lain seperti Oscar Piastri ini untuk join ke F1 gitu istilahnya dan kali ini kita fokus lagi kepada posisi dari Oscar Piastri yang sudah mendekati Oh Lungard namanya mengalami trouble Oh membuat Hai membuat Oscar Piastri agak sedikit kesulitan untuk bisa melakukan manuver Oscar overtaking kali ini atau memang si Christian Lungard nya defense-nya cukup bagus ya di sini berupaya untuk terus dilibas oleh Oscar Piastri di sini berupaya untuk dilewati namun masih belum ada celah lagi-lagi lock up ya Christian Lungard tadi lagi-lagi lock up harus diwaspadai sekali lagi dan berupaya untuk di dilewati tapi lagi-lagi hampir saja membuat kontak keduanya terjadi namun ya berhasil di lewati dengan sangat baik sekali sangat ciamik sekali manuver yang dilakukan oleh Oscar Piastri dan naik ke posisi enam kali ini tinggal naik lagi satu strip lah minimal ya karena masih ada satu lap lagi nih harusnya sih bisa kita tempel dan di sini harusnya kita melakukan late-breaking yes no ya itu salah ya itu salah ya itu tadi terlalu late-breaking sehingga harus cutting corner ya jatuhnya kayak gitu sih jadi harus diwaspadai eh enggak deh itu bukan cutting cutting corner namanya yaitu masih track limit ya kita tetap jangan sampai keluar track dengan begitu bener-bener keluar track itu kan sehingga kita bisa mendapatkan warning yang kayak barusan ya bahaya banget sih sekali lagi ya kita berupaya untuk terus tempel driver yang ada di depan ada roi nissani dan juga pilih pedro go pitch tapi pilih pedro go pitch yang paling reasonable atau juga memungkinkan untuk di overtaking kali ini late-breaking dilakukan untuk bisa menempel-tempel manja masih pengen dimana masih pengen berduan dengan pilih pedro go pitch saja ya here we go kali ini luar biasa sekali ya pemandangannya asli ya kalau misalkan pagi-pagi kayak gini dan penontonnya udah numpuk-numpuk aja gitu istilahnya udah memenuhi tribun ya menurut kayak gimana ya dengan nuansa pagi hari di si Monaco ini ya track merah putih kebanggaan in Monaco bukan Indonesia beda lagi dan kali ini kita tinggal tempel pilih pedro go pitch untuk menempat di posisi kelima apakah bisa Oscar pih asli untuk overtaking dan jangan terupakan menangkal ini yang berupaya untuk ditempel-tempel manja kayaknya terhadap dimilih pedro go pitch no ya that's the end of the race will see you in park Fermi Wow so close ya waduh dikit lagi ya kita bisa menempatin lima besar tapi ya udahlah namanya juga bubur sudah menjadi nasi dan driver of the day Oscar Piastri ya the best ya Oscar Piastri ya dimana ia juga sangat luar biasa banget untuk urusan dan performanya selama tahun 2021 bersebutnya iya belum mendapatkan slot atau belum mendapatkan kesempatan untuk masuk ke formula one tapi it's okay apakah nasibnya kayak si Nick de Vries juga gue nggak tahu Nick de Vries kan dia jual jurudunnya F2 ya cuman dia sekarang ada di formula E ya nasib bagus ternyata di Nick de Vries karena formula E berhasil membawakan ia juara dunia juga gitu kan dan itu oke banget sih menurut kalian gimana ya untuk para juara dunia di F2 kali ini ya justru malah tidak mendapatkan slot di formula one ya kalian bisa memainkan di kolom komentar dan ini dia posisi pertama ada Jahandarupala pembalap asal India di posisi kedua ada Teo Poncher kayaknya di posisi ketiga siapa tadi tuh ya gua nggak sempat lihat oh dan tiktem itu ya itu dan tiktem ya dan oke ini dia hasil balapan pertama kali ini rasanya kurang Abdul ya dan seperti yang gua bilang gua bakal coba balapan di Monaco malam hari seperti apa kita cek dulu di sini untuk para pembalapnya ada Jahan Teo Poncher dan dan tiktem kita di posisi ke enam kita bakal langsung saja untuk berdua tracknya di Monaco malam hari let's go welcome to one of if not the most iconic race circuit in formula 2 a track with absolutely no room for error a track that requires every bit of skill these young drivers can muster we're getting ready for lights out here in Monte Carlo the circuit de Monaco is for all practical purposes pretty much unchanged since his 1929 introduction it's strange to consider but this 2.1 mile lap will take the drivers here around almost an entire country 19 corners but not that many opportunities for overtaking instead this is a track that rewards technical skill I'm Alex jakes and I'm joined once again by the GP2 champion Davide Valsecki Davide today's race takes place on one of the most infamous street circuits in motorsports what is it about this track that makes it stand out Alex I'm very happy to be here Monaco is a short track but the wall is just after the one line the drivers need to stay aware from the line and from the wall and it's so important to start in the first two row if you want to compete for the victory here are the starting positions for today's race Jayan Daruwala lines up on pole position and it's Daniel Tiktum in P2 looking down the rest of the grid we have and with lights out just moments away it's time to go down to the track Oke kali ini kita sudah ada di tracknya ya Oscar Piastri is back dan kali ini kita bersiap-siap untuk menuju balapannya di Monaco ya track yang cukup sulit karena memang ini tracknya beribet dia dan five-lice kali ini dan ya go 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 and here we go langsung saja kali ini kita bisa melihat dimana Oscar Piastri langsung saja berupaya untuk overtaking beberapa driver kali ini membuka ia overtaking beberapa driver tersebut dan hampir saja ia bisa melewati beberapa driver namun dan agak sedikit kesulitan dan langsung saja masuk dari sisi dalam atau juga sisi luar kali ini berupa untuk overtaking Bosjung dan juga Marcus Armstrong beras dilewati dengan cukup bagus kayaknya sangat empuk dan pulen seperti Dodol Gerot ya Wow Wow sangat sempit sekali ya gua bilang ribet karena memang di sini nggak bisa keluar track gitu kan karena di sampingmu ada tembok gitu kan jadi nggak bisa dihajar gitu aja ya sekali lagi harus berhati-hati dan disini kita bisa melihat dimana melewati Harpin Casino disini yang jelas bukan tempat untuk overtake gitu kan dan disini justru kelambatan dari salah satu driver membuat kita berhasil overtaking ya Teo Poncer nampaknya yang menjadi podiumers atau juga penempati posisi kedua di track sebelumnya atau juga di seri sebelumnya atau juga di balapan sebelumnya sekarang justru ada di posisi ke-8 masih dilewati dengan sangat tiamik kali ini ya late-breaking dilakukan oleh Oscar Oscar oasis kali berupa untuk melewati beberapa driver di depan ya cocok juga ya gua manggil Oscar oasis jadi sini kayaknya berupa untuk tempel Christian lungat Oscar piasli kali berupa untuk tempel-tempel manja dulu mencari momentum untuk bisa overtaking sedikit kehilangan kendali tadi mobil dari Oscar oasis tinggal tinggal late-breaking kali ini berupa untuk ditempel-tempel manja masuk dari sisi luar apa aja masih belum bisa nampaknya dari seorang Oscar oasis kali ini berupa untuk melewati Christian lungat dan harusnya sih ya bisa melakukan late-breaking karena disini kita bisa melihat dimana slipstream dilakukan oleh Oscar oasis kali ini berupa untuk masuk dari sisi luar sisi dalam kali ini karena lungat juga sama-sama melakukan defense namun berhasil dilewati dengan sangat empuk legit dan pulen seperti dodol garut ya oleh Oscar oasis let's go kali ini kita bisa melihat posisinya naik sangat luar biasa drastis dari posisi berapa itu tadi ya sekarang ada di posisi ke-4 tinggal tempel dan tiktem ya dan tiktem juga tadi sempet di podium istilahnya dan kali ini berupa untuk dilewati oleh Oscar oasis ya oke langsung disini purple sector di set pertama disini sulit wah gua mau nyimak jeb tadi ya justru malah justru malah gak jadi nyimak si jeb ya karena memang tadi kita bisa melihat ya hampir saja ada sentuhan di hairpin yang kedua gitu ya setelah di kasino tadi yang membuat Oscar oasis hampir saja bisa melewati dan tiktem dengan begitu legit ya tapi sayangnya ya tadi hampir membuat celaka justru ya si dan tiktem ini ya karena bener-bener breakingnya gak bisa dikontrol maksudnya breakingnya breaking banget jadi hampir berhenti itu mobil ya tapi sekarang mulai ngacir lagi dan berupa untuk menjauhi Oscar oasis tapi Oscar oasis disini tidak mau mengalah begitu saja ya here we go kali ini seorang Oscar piastri berupaya untuk menempel-nempel manja dulu di lap 2 menuju lap 3 dimana di RS masih belum ada nanti adanya di lap ketiga jelas dan kali ini tinggal tempel-tempel dulu aja berupaya untuk mengambil celah untuk bisa leg breaking tapi apakah itu bisa terjadi dan disini berhasil namanya Oscar oasis kali ini berupaya untuk side by side namun masih belum bisa kali ini dan sangat bagus sebenarnya sangat bagus ya manuver yang dilakukan oleh Oscar oasis dimana ia juga berupaya untuk terus overtaking tapi masih belum bisa namun sekarang ada kesempatan itu dan leg breaking bersiap-siap dilakukan oleh Oscar oasis kali ini dan ya mampu kau untuk overtaking terhadap Oh terhadap dan tiktem disini hampir saja sangat krusia sekali Wow tadi hampir kena ding 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 gitu ya kalau misalnya kena ding 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 udah telak gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain dengan si Oscar oasis ini kalian bisa lihat dimana para penonton disini sangat-sangat luar biasa banget udah malem-malem nih tapi gokil gitu kan jadi penuh tribunya tadi kan pagi-pagi sekarang malem-malem ya ini gila banget sih karena balapannya malem-malem ya di Monaco juga ya kalau misalkan kita bisa balapan malem-malem di baku itu lebih gila sih dan gua sih sangat menantikan itu ya ketimbang Monaco ini ya karena Monaco ini tracknya sangat sulit mulut gua ya siapa nih yang suka dengan track Monaco dan wow look at that disini Roy Nisani berupa yang itu kita tempel hampir saja bisa dilewati kali ini oke thank you Jeff ya udah memberikan informasi tentang jalannya balapan kali ini berupa yang itu overtaking di bloking nampaknya oleh dan oh berhasil dilewati nampaknya disini late-breaking dilakukan Roy Nisani sangat berbahaya sekali tadi waving yang bener-bener menggila gitu ya hampir saja bisa tak kontek tapi ya pada akhirnya bisa dilewati dengan sangat empuk lagi dan pulen seperti dodol Garut ya tinggal lawan jahanda rupala ya di lab terakhir kali ini here we go lab lima the final lab ya Oke siap thank you Jeff dan kali ini tinggal menempel-tempel manja seorang jahanda rupala kali ini berupaya untuk menanti-nantikan momentum yang terjadi kali ini masih tempel-tempelan seperti Pranko masih pengen dimanja masih pengen berduaan dengan jahanda rupala saja kayak nih kita bisa melihat di mana jahanda rupala agak sedikit melakukan defense yang agak membuat Oscar oasis di sini kewalahan ya di sini masih belum mendapatkan celah nah disini nih harusnya disini dapat sih dan ini dia kesempatan yang berikutnya bagi Oscar oasis untuk bisa overtaking dan namanya betul saja disini ini berhasil side-by-side namun Oh di sini jahanda rupala hampir saja sentuhan dan sangat bagus sekali ya exit corner dari jahanda rupala kali ini berupaya untuk langsung dilibas berupaya untuk ditempel kembali kali ini oleh Oscar oasis kali ini here we go Apakah lat-breaking bisa dimanfaatkan oleh Oscar oasis untuk bisa overtaking jahanda rupala kali ini dan masih belum bisa namanya jahanda rupala sama-sama melakukan lat-breaking kali ini here we go kali ini berupaya untuk tempel-tempelan terus di sini Oscar 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 oasis berupaya untuk tempel jahanda rupala ya Waduh ini dia pembalap asal negeri Hollywood di sini Bollywood Bolly 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 Bollywood jahanda rupala kali berupaya untuk dilewati saja berupa untuk lat-breaking Hai masih belum dapat momentum itu nampaknya sulit sekali untuk bisa tempat jahanda rupala namun di sini masih ada kesempatan karena mendapatkan di RS juga ini langsung slipstream berupaya untuk langsung masuk dari sisi dalam atau juga sisi luar karena berupaya untuk side-by-side dan iya all right race over take care of the car on the way in lagi bed ya bad luck tapi it's okay maksudnya adalah tadi side-by-side nya harusnya sih dapet eh ternyata nggak dapet ya sama kayak res pertama sama si pilih Pedro gopits ya wajah ini gokil banget sih balapan gua di seri Monaco kali ini ya di formula cu ternyata lebih-lebih seru banget ya untuk bisa ternyata manuver ya amnya menurut kalian gimana ya untuk track Monaco ini apalagi malam-malam ya siapa nih yang suka dengan track Monaco tapi malam-malam ya bisa ramaikan di kolom komentar dan jelas gua kalau misalkan ada kesempatan gua bakal coba lagi F2 paling ya gua udah coba dua kali berarti si alesio deleda ya si Lord yang bener-bener Lord di formula 2 ya Bagi kalian baru tahu Lordnya di formula 2 2021 adalah alesio deleda ya karena dia di Monaco ini harusnya dia nggak boleh balapan ya sama panitia balapnya dibolehin balapan gitu ya karena ya biar biar ga kosong aja gridnya gitu kan mungkin ya dan ya itu dia balapan yang sangat luar biasa sekali menurut kalian gimana ya sekali lagi kalian bisa ramaikan di kolom komentar jagoan kalian siapa ya di F2 2021 ataupun di 2022 ya kalian bisa silahkan di kolom komentar dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like komentar subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju pastinya dan kita bakal ketemu lagi di next video saya selalu ya untuk kalian semuanya dan bye bye coy